Pemirsa peduli terhadap para lulusannya, Universitas Komputer atau Unicom Bandung kembali menggelar Unicom Career Days 2018. Sedikitnya 28 perusahaan membuka longan pekerjaan dalam job fair yang diikuti mahasiswa lulusan Unicom maupun masyarakat umum. Unicom Career Days 2018 Mahasiswa maupun masyarakat umum antusias dengan digelarnya bursa kerja tersebut. Unicom sebagai universitas berbasis teknologi menerapkan dua pendaftaran pekerjaan, yakni berbasis teknologi melalui online dan on the spot dengan menghadiri langsung stand perusahaan yang dituju. Kami sangat senang karena memang program job fair yang diselenggarkan Unicom, kami diperuntukkan bagi lulusan Unicom maupun mahasiswa Unicom dan diperuntukkan oleh umum gitu. Dan ini sebagai bentuk CSR kami, Unicom kepada masyarakat. Sehingga kami memang berharap sebanyak-banyak yang karena ini free gitu loh. Ada berapa perusahaan Ibu yang gabung? Kami yang bergabung ada 28 perusahaan untuk yang dipebut. Sebenarnya kami setiap hari selalu ada job fair yang berbasis online. Dan untuk cara kegiatannya sekarang ini untuk job fair, kami menggunakan sistem pendaftaran berbasis online dan on the spot. Dengan digelarnya dua kali dalam setahun, bursa kerja diharapkan mampu menampung para lulusan universitas yang mencari pekerjaan. Dengan begitu, setiap perusahaan dan pecari kerja dapat mengetahui kondisi langsung di lapangan mengenai kriteria karyawan yang dibutuhkan. Job fair ini bagian dari tanggung jawab Unicom untuk menjebatani antara user dan para lulusan kita. Jadi saya berharap bahwa job fair yang sudah kita lakukan kali ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, perusahaan semakin banyak. Dan tentu juga mahasiswa lulusan kita yang juga bisa berkontribusi dengan perusahaan-perusahaan tersebut juga semakin besar. Kita antara lain nanti di Senager itu akan menyiapkan perusahaan-perusahaan apa yang sedang mencari tenaga kerja, bidang apa yang mereka butuhkan, kemudian dari situlah lalu kemudian diserahkan ke kita ke Unicom, kemudian kita melalui perodi-perodi itu kita teruskan dan perodi yang menyampaikan kepada lulusan kita. Bekerjasama dengan Dinas Senaga Kerja yang turut mendukung acara tersebut dengan menyalurkan perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, bursa kerja tersebut setidaknya dapat mengurangi resiko bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia beberapa tahun mendatang. Kalau job fair, saya kira ini menjadi sebuah moment dan media mempertemukan tadi antara pencari kerja dan pengusaha dan sekaligus juga bisa isi pengusaha bisa memahami betul seperti apa gitu ya, kondisi di lokalnya. Kemudian si pencari kerja juga bisa langsung secara nyata berhadapan langsung dengan para pengusaha seperti apa gitu ya, yang ternyata digambarkan ketika kuria gitu, ketika di dunia kampus berhadapan dengan pengusaha seperti ini. Berbekal ilmu di bidang teknologi, diharapkan lulusan Unicom dapat terserap dengan baik oleh perusahaan terbaik untuk mengurangi tingkat pengangguran sarjana yang kini sudah mencapai 27 persen.